Dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah, spesial hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 12 bantuan cair lagi, sebelum tanggal 17 Agustus 2023, untuk penerima lama dan penerima baru. Seperti apa informasi lengkapnya, ikuti videonya sampai selesai, jangan di-skip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman sosial semuanya, berjumpa lagi dengan Asyhara Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi gembira. Karena 12 bantuan pemerintah siap dicairkan kembali sebelum tanggal 17 Agustus 2022. Bantuannya apa saja teman-teman sosial semuanya? Sebelum kita kebapasannya teman-teman sosial semuanya, mari kita berteman dengan cara subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya, supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips dipermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis tentunya. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan limpahan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbala alamin. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Baik teman-teman sosial semuanya dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah di bulan Agustus 2023 terus menyalurkan berbagai macam bantuan. Yang diantaranya yang kita bahas kali ini yaitu tentang 12 bantuan pemerintah yang siap cair sebelum tanggal 17 Agustus 2023. Dan teman-teman sosial semuanya langsung saja untuk bantuan pertama yang siap dicairkan di bulan Agustus 2023 adalah bantuan permakanan. Jadi teman-teman sosial semuanya bantuan permakanan ini nilainya adalah 900 ribu rupiah untuk asumsi 30 hari. Yang juga dicairkan di bulan Agustus 2023. Jadi bantuan ini dalam bentuk barang atau bentuk makanan siap saji, bukan berbentuk uang tunai. Dengan nilai bantuannya adalah sebesar 30 ribu rupiah per hari untuk dua kali makan. Atau senilai 15 ribu rupiah per sekali makan. Berupa nasi, lauk pauk, potongan buah, dan air mineral. Dan bantuan ini biasanya ditangani oleh POKMAS atau penyelenggara program permakanan. Dan target penerimanya adalah lansia berusia 80 tahun ke atas. Terutama lansia tunggal, bukan penerima bantuan sosial. Seperti bantuan PKH dan BPNT. Jadi nilai total bantuannya adalah 900 ribu rupiah. Yaitu 30 ribu rupiah per hari dengan asumsi 30 hari. Jadi 30 ribu dikalikan 30 hari, totalnya adalah 900 ribu rupiah. Dan bantuan ini akan dicairkan sampai dengan bulan Desember 2023. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya bantuan kedua yang siap dicairkan di bulan Agustus 2023. Adalah bantuan program Indonesia Pintar atau PIP. Jadi seperti yang kami informasikan sebelumnya, bahwa untuk penyaluran bantuan PIP tahap 2 tahun 2023 sudah mulai disairkan dari bulan Juni 2023 kemarin. Jadi bagi teman-teman yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Yang sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Atau sudah memiliki buku simpanan pelajar atau simpel. Bisa segera mengecek apakah bantuan PIP-nya sudah masuk rekening atau belum. Baik di ATM maupun di agen-agen bank yang ditunjuk. Dan jika saldo sudah masuk ke dalam rekeningnya, silakan langsung saja dicairkan untuk membeli kebutuhan sekolah. Namun bagi yang belum cair bantuan PIP-nya, jangan khawatir karena penyaluran bantuan program ini dilakukan secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2020. Yang akan diberikan kepada 17,9 juta siswa. Dan bagi siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 6. Yang namanya masuk ke dalam nominasi penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2020. Untuk segera melakukan aktifasi rekening sebelum tanggal 31 Juli 2023. Supaya bantuan antara 450 ribu sampai 1 juta rupiah bisa segera dicair. Baik teman-teman soal semuanya selanjutnya bantuan ketiga yang siap cair adalah bantuan BPNT. Jadi teman-teman soal semuanya khususnya kalian KPM BPNT yang pencairannya melalui KKS Bank Himbara dan juga BSE. Perdi buatnya video ini, kalau kita lihat statusnya di aplikasi 6NG online. Statusnya sudah cek rekening dan sebagian sudah berhasil cek rekening. Itu artinya tinggal menunggu SP2D pencairan bantuan BPNT alokasi bulan Juli akan segera dicairkan. Yang kemungkinan besar akan dilakukan sebelum tanggal 17 Agustus 2023. Namun yang perlu diingat untuk pencairannya dilakukan secara bertahap. Sedangkan bagi KPM BPNT yang pencairannya melalui PT POS Indonesia. Terpantau di aplikasi 6NG online, statusnya sudah Juli, Agustus, dan September. Dan kemungkinan besar akan dicairkan secara bersamaan dengan PKH tahap yang ketiga. Baik teman-teman soal semuanya selanjutnya bantuan keempat yang siap cair adalah bantuan PBI atau penerima bantuan IURAN. Jadi penerima bantuan IURAN atau PBI ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Yang namanya masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Atau dari keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi bantuan ini bukan berupa uang ataupun barang. Namun berupa pelayanan kesehatan gratis di puskesmas maupun di rumah sakit. Karena penerima bantuan IURAN ini otomatis menjadi peserta JKN KIS. BBJS Kesehatan namun tidak membayar IURAN. Karena IURAN-nya disubsidi atau dibayarkan oleh pemerintah. Baik teman-teman soal semuanya selanjutnya bantuan kelima yang siap cair di bulan Agustus adalah bantuan langsung tune BLT Dana Desa. Jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk BLT Dana Desa di tahun 2023 ini adalah untuk menangkan masyarakat miskin ekstrim. Jadi intinya tidak semua penerima BLT Dana Desa sebelumnya di tahun 2022 akan menerima bantuan langsung tune atau BLT Dana Desa di tahun 2023 ini. Hanya dipilih masyarakat miskin ekstrim yang di dalam keluarganya terdapat lansia, ada penderita, penyakit kronis, atau ada penyandang disabilitas. Dan untuk besaran bantuan BLT Dana Desa di tahun 2023 adalah sebesar Rp300.000 per bulan. Namun lain daerah, lain desa tentu lain kebijakan teman-teman. Ada yang cairkan per satu bulan, ada yang cairkan per tiga bulan sekaligus, yaitu sebesar Rp900.000 sekali pencairan. Selanjutnya, bantuan ke-6 yang siap cair di bulan Agustus 2023 adalah bantuan program Kartu Prakerja. Jadi bagi teman-teman yang kemarin mendaftar Kartu Prakerja tahun 2023, dari gelombang 51 sampai 57, yang lolos dan sudah membeli pelatihan serta menyelesaikannya. Tentu saja akan segera ditransfer ke rekening bank atau ke e-wallet kalian yang didaftarkan sebelumnya. Yaitu inisiatif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 dan inisiatif pengisian survei total sebesar Rp100.000. Dan bagi teman-teman yang belum lolos di pendaftaran Kartu Prakerja gelombang sebelumnya, jangan khawatir. Karena pendaftaran gelombang ke-58 sudah dibuka dan pendaftaran gelombang selanjutnya juga akan dibuka. Dan pendaftaran Kartu Prakerja dibuka setiap dua minggu sekali, setiap hari Jumat. Selanjutnya, bantuan ke-7 adalah bantuan program Keluarga Harapan atau PKH tahap 3. Jadi teman-teman selesai semuanya, seperti yang kami informasikan sebelumnya bahwa bantuan PKH tahap 3 memang sudah dicairkan. Namun yang perlu kalian ketahui untuk pencairan bantuan PKH tahap 3 baru di wilayah Sumatera Selatan. Namun bagi teman-teman KPM yang di luar Sumatera Selatan, jangan khawatir. Karena kalau kita cek di aplikasi 6NG online untuk status PKH sudah menginjak di periode Juli, Agustus, September. Dan seperti tahap sebelumnya, untuk pencairan bantuan PKH tahap 3 juga dicairkan dalam dua opsi. Yaitu melalui KKS Merah Putih dan juga PT. POS Indonesia. Yang kemungkinan besar untuk pencairan bantuan PKH tahap 3 akan dimulai kembali dari awal bulan Agustus 2023 sebelum tanggal 17 Agustus 2023. Kita doakan dan aminkan saja ya teman-teman. Semoga pencairan bantuan PKH tahap 3 segera dicairkan. Baik teman-teman soal semuanya, selanjutnya bantuan ke-8 adalah bantuan RST atau Rumah Sejahtera Terpadu. Jadi bantuan ini sangat membantu khususnya untuk masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni. Di mana besaran bantuan RST ini adalah 20 juta rupiah untuk renovasi rumah. Di mana bantuan RST sebesar 20 juta rupiah ini juga akan dicairkan di bulan Agustus 2023 ini. Selanjutnya bantuan ke-9 adalah bantuan atensi. Jadi bantuan ini diberikan biasanya kepada yatim piatu atau anak dengan disabilitas. Di mana bantuannya juga bervariasi. Ada yang berupa kursi roda, ada yang berupa motor roda 3 untuk usaha para disabilitas. Dan ada juga yang berupa uang tunai. Selanjutnya bantuan ke-10 adalah KJP Plus Pemprov DKI Jakarta. Jadi bagi teman-teman KPM yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Yang tinggal di DKI Jakarta. Dan nama anaknya masuk ke dalam SK Penerima Bantuan KJP Plus Pemprov DKI Jakarta tahap 1 tahun 2023. Yang tentu saja di bulan Agustus 2023 ini juga akan kembali dicairkan. Yang kemungkinan besar akan dimulai sebelum tanggal 17 Agustus 2023. Seperti bulan sebelumnya yaitu bulan Juli pencairan KJP Plus dimulai dari awal bulan Juli yaitu tanggal 4 Juli 2023. Baik teman-teman soal semuanya selanjutnya bantuan ke-11 adalah bantuan subsidi gas LPG 3 kg. Jadi seperti kita ketahui bersama belakangan ini gas LPG 3 kg mengalami kelangkaan. Maka dari itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mengupayakan agar penyeluruhan gas LPG 3 kg bisa lebih tepat sasaran. Dimana pemerintah saat ini masih melakukan tahapan registrasi dan pencocokan data masyarakat yang nantinya berhak menerima LPG 3 kg. Yang mana registrasi tersebut bakal mengacu data PT atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Termasuk masyarakat yang namanya terdata di DTKS Kementerian Sosial. Jadi hanya masyarakat miskin saja yang berhak membeli gas LPG 3 kg. Yang pendaftaran pendataannya terakhir di tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya bantuan ke-12 adalah bantuan dari PLN. Jadi bantuan pertama yang diberikan oleh PLN adalah melalui program Line Up The Dream. Yaitu menyalurkan listrik secara gratis 24 jam. Yang sudah dimulai dari bulan Juli 2023 kepada sebanyak 11.819 keluarga kurang mampu di Indonesia. Jadi program ini berasal dari kepedulian para karyawan PLN Persero untuk mewujudkan mimpi masyarakat yang belum mampu menikmati listrik. Kemudian melalui website resmi PLN di mana PT PLN Persero terus melakukan transformasi melalui inovasi untuk meningkatkan pelayanan tenaga listrik di Indonesia. Yang salah satunya dengan mengimplementasikan meteran pintar berbas. Jadi alat pengukuran penggunaan listrik ini dilengkapi sistem komunikasi digital. Jadi dengan meteran canggih ini para pelanggan bisa mengetahui profil beban sekaligus tagian listrik berjalan secara real-time melalui aplikasi PLN Mobile. Dan meteran pintar berbasis AMI ini akan diberikan oleh PLN secara gratis kepada para pelanggan listrik PLN secara bertahan. Termasuk di bulan Agustus. Baik teman-teman soal semuanya itulah tadi 12 bantuan pemerintah yang di bulan Agustus 2023. Semoga bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.